Kita balik informasi selanjutnya pemirsa, Nanang Handono Prasetyo resmi mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati Jember periode 2024-2029 ke kantor DPC-PDI Perjuangan Selasa Siang. Pria yang merupakan mantan pejabat pemerintah pusat itu menjanjikan akan membangun Jember lebih baik mulai dari lingkup terkecil apabila gelat dirinya terpilih sebagai pemimpin. Usai menjadi baca bu pertama yang mengambil formulir pendaftaran beberapa waktu lalu, Nanang Handono Prasetyo resmi mengembalikan formulir pendaftaran sebagai bakal calon bupati Jember periode 2024-2029 ke kantor DPC-PDI Perjuangan Kecamatan Patrang Selasa Siang. Kedatangan mantan pejabat pemerintah pusat itu ke kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan didampingi oleh istri beserta sejumlah relawan. Kedatangan pria yang akrabisapa Haji Nanang itu disambut oleh jajaran tim penjaringan PDI Perjuangan. Nanang berharap apapun hasilnya nanti, PDI Perjuangan dapat memberi rekomendasi kepada calon bupati yang mampu merangkul semua golongan, sesuai dengan prinsip partai berlogo banteng tersebut yakni Marhainisme. Dengan pengalamannya di Kementerian PUPR RI, ia menjanjikan akan membangun dan memajukan Jember dari lingkup terkecil, yaitu kawasan desa sebagai program utama apabila terpilih sebagai bupati pada pilkada 2024 mendatang. Yang akan saya sampaikan kepada PDI Perjuangan hanya satu, bahwa saya sebagai seorang bupati, calon bupati, tidak akan lain, akan saya mulai perjuangan saya di Kabupaten Jember dalam rangka menuju Jember lebih baik, saya mulai dari desa. Sebagai jargon saya bahwa Jember, membangun Jember, marilah kita mulai dari desa menuju kota. Tidak usah ngomong investor, investasi kalau Jember, tidak usah bicara mengenai investor yang masuk Jember atau apa namanya, apapun yang masuk ke Jember, tapi kalau tidak ada menata, tidak ada menata bagaimana membangun masyarakat desa seperti jargonnya di PDIP adalah Marhenis. Maka kita harus membangun masyarakat desa. Sementara Haryanto Sekretaris Tim Penjaringan Baca Bup dan Baca Wabup Jember periode 2024-2029 dari PDI Perjuangan menjelaskan, selanjutnya pihaknya bakal memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran Haji Nanang sebelum dilakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada Baca Bup serta Baca Wabup terdaftar oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai. Hari ini ini menunjukkan keseriusannya dan mengembalikan formulir yang sudah diberikan dan nantinya tim penjaringan akan memverifikasi apakah kelengkapan dari administrasi sudah lengkap atau masih ada kekurangan tentunya nanti akan kita konfirmasi kembali kepada beliau. Selain Nanang Handono Prasetyo, sejumlah nama lain juga telah atau akan mendaftarkan diri sebagai bakal cabuk maupun cawabup Jember dari PDI Perjuangan. yakni antara lain Hendi Siswanto, Bupati Jember Petahana, Muhammad Fawaid, anggota DPRD Jawa Timur, Kamiludin, Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Siloh, Ahmad Sudiono, mantan Kepala Dinas Jember, serta dua kader asli dari fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, yakni Agus Sofian dan Hadi Supaat. Anas Sidayat, FTV Jember melaporkan.